Sementara itu Saudara, Komnas HAM menyebut ada tindak kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Tim penyidik Komnas HAM melakukan penyidikan terkait tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Sejumlah bukti berupa rekaman video, rekaman suara, serta bukti lain dari para supporter dan pemain telah dikumpulkan. Dari bukti-bukti ini Komnas HAM menyebut menemukan tindak kekerasan. Mungkin kayak begitu, misalnya, atau pengerangan tantukannya kayak apa, penggunaan, apa, gas air matanya, seberapa, dan sebagainya, sebagainya. Sampai misalnya, diskusi, kenapa kok ini, apa, diskusi yang menggerakkan suri hari, tapi malam hari, dan sebagainya. Untuk mengetahui informasi terkini dari penyidikan tragedi kejuruhan, saudara, kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar, yang berada di Polres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Via, jadi Dirut PT Liga Indonesia dan Ketua PSSI Jawa Timur ini tengah diperiksa sebagai saksi. Apa informasi terbaru soal ini? Ya baik, Irandil dan juga Saudara perlu diketahui bahwa sebenarnya polisi masih akan merencanakan untuk memeriksa empat saksi. Tidak hanya Dirut dari LIB dan juga Ketua PSSI Jatim, namun juga Kadispora Jatim, serta Panitia Pelaksana yang rencananya akan diperiksa di Polres Kabupaten Malang. Untuk kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan, nah dari Kadif Umas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, tadi belum bisa mengungkapkan secara pasti kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Sementara yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan 18 anggota polisi secara internal, yang dimana ke-18 anggota polisi tersebut diduga menembakkan gas air mata pada saat pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dan selain itu, Irandil dan juga Saudara, dari tadi juga sekitar 10 menit yang lalu, ada Kompolnas Bapak Wahyu yang baru saja datang ke Polres Kabupaten Malang. Dan Kompolnas juga memberikan pesan bahwa dalam proses penyelidikan, bahkan proses investigasi diharapkan seluruh proses tersebut bisa berjalan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi, kemudian bisa dijalankan secara bertanggung jawab. Dan hal tersebut juga yang disampaikan oleh Menpora, Zainuddin Amali yang juga tadi sempat mendatangi Polres Kabupaten Malang, juga menyampaikan hal yang sama, meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dan itu saja tidak ada hal yang ditutupi kepada publik Irianda. Ya memang banyak sekali, ini menjadi sorotan juga, kita tahu ratusan orang meninggal dunia pasnya tragedi ini. Tidak hanya itu, ada IPW juga ya, kemudian tadi Anda sebutkan Kompolnas, Kompolnasam juga sudah memberikan statement, Menkopulukam dengan pembentukan tim TGIPF-nya. Nah kemudian kalau hasil penyelidikan sementara ini sampai mana saat ini? Via, karena kalau Anda sebutkan tadi memang beberapa pihak ini masih akan direncanakan pemeriksaannya. Ya untuk hasil penyelidikan sementara, belum ada keterangan secara resmi dari pihak kepolisian, dan kemungkinan nanti akan dinyatakan atau diungkapkan pada saat konferensi pers yang rencananya akan diselenggarakan pada pukul 4 sore di Polres Kabupaten Malang. Yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, Irianda dan juga saudara bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap 18 anggota pihak kepolisian, kemudian juga nanti akan memanggil dan juga minta keterangan 4 orang sasi, saat ini juga pihak kepolisian tengah menganalisa 32 hasil rekaman CCTV di sejumlah titik, baik itu yang berada di dalam stadion dan juga yang berada di luar stadion. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dari peristiwa kericuhan supporter sepak bola, kemudian apa yang memicu, kemudian akhirnya bisa terjadi ricuh di dalam stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur. Irianda. Ya 32 CCTV ya, ini juga merupakan sebuah progres dan update. Terima kasih. Via Irmar langsung dari Polres Malang, Jawa Timur. Terima kasih.